selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ini si bocah kalau untuk dalam kota biasanya memang dia selalu duduk di depan gak mau duduk di belakang jadi ibunya mengalah duduk di belakang nah ini kita sudah dekat ya dengan tempat pelelangan ikan ini namanya jembatan manggar sudah terlihat itu laut dan perahu-perahu nelayan nah inilah dia kota balikpapan ya gengs ya kita parkirnya agak jauh karena disini parkirnya sudah penuh mungkin karena hari minggu juga dan ini ibu-ibu sudah borong duluan ya nah ini dia tempat pelelangan ikannya ya gengs jadi ini juga acil baru pertama kali kesini dan ternyata sebelum kita masuk kesini kita harus meninggalkan KTP dan ditukar dengan nomor seperti itu nah ini tempat pemeriksaannya jadi setiap orang yang masuk ke tempat pelang ini minimal harus membeli 5 kg 5 kg itu bisa campur-campur ya bisa udang 1 kg ikan 2 kg atau cumi 2 kg terserah yang penting totalnya 5 kg jadi kalau belum sampai 5 kg kita tidak boleh keluar jadi kita harus belanja lagi dan ini acil masih survei-survei lihat-lihat dulu ikan-ikan apa aja yang masih ada rencananya sih mau cari ikan besar buat dibakar jadi kita survei-survei sampai belakang ya ini masih bagian depan dan banyak juga kok ikan-ikan kecil-kecil yang murah-murah jadi kan kalau untuk menutupi yang 5 kg kita bisa membeli ikan ikan yang kecil-kecil itu yang murah jadi mencukupi untuk 5 kg seandainya membelinya gak sampai 5 kg tuh gak semua harus ikan mahal yang kita beli dan ternyata ini kita termasuk kesiangan ya gengs kalau mau cari ikan-ikan yang besar itu harus subuh-subuh sekali sekitar jam 4 pagi kalau sudah jam segini ini sudah sisa-sisanya aja karena sudah diborong oleh pedagang pasar dan biasa sih resto-resto besar gitu jadi kalau sudah siang begini tinggal sisa-sisanya ikan-ikan kecil itu nelayannya tuh baru datang baru bongkaran dari kapalnya memang ikannya betul-betul seger ya hidup itu satu jala tuh belum dinaikkan untuk ikannya dan ini juga banyak bapak-bapak yang ke pasar ya nah ini lagi dipilah-pilah nah tuh acil tuh yang pakai baju polkadot tadi tuh nah jadi di sebelah kanan acil itu tempat lelang buat pedagang pasarnya itu satu bucket-bucket yang besar gitu jadi kita cari yang aciran aja nah ini acil baru dapat udang 1 kilo ya nanti kita campur sama udang yang kecil aja lagi nah ini acil lagi milih-milih ikan campur ini harganya murah banget ini harganya 10.000 per kilonya dan memang masih seger-seger walaupun kecil tapi ini kalau digoreng rasanya manis banget ini ikannya jadi sini aja nanti mau beli 2 kilo sebagian nanti dikasih ke tetangga sebenarnya rada repot ya Gengs belanja ikan sambil direkam video hape udah pada bawa ikan tapi gak apa-apa demi kita berbagi informasi dan setelah muter-muter cari ikan trakulu atau kakak merah udah gak ada udah habis jadi sisanya itu ikan bandeng sama ikan kakak putih jadi kita beli ikan kakak putihnya aja kalau ikan bandeng terlalu banyak durinya enggak pada gak suka sih kalau keluarganya acil sih suka cuma acil sama suami gak suka jadi ini totalnya kita beli ada sekitar 8 kilo campur-campur semua dan ternyata baskomnya kurang besar ya seharusnya bawa baskom yang lebih besar lagi tadi karena memang sebenarnya belanjanya gak mau sebanyak ini tapi karena lapar mata semua mau dibeli karena memang murah-murah dan seger-seger banget ikannya dan sekarang kita mau menuju pulang dan ini agak macet karena orang parkir sembarangan gak teratur udah jalannya kecil parkirnya sembarangan yaudah begini nih jadinya jadi harus sabar dan ini udah gerimis takutnya nanti hujan deras jadi kita cepat-cepat aja pulang biasanya di sekitaran jembatan ini banyak yang mancing ya gengs dari pagi sampai sore itu berjejer atau orang-orang mancing disini semua jadi rencananya siang ini ada acara silaturahmi di rumahnya acil silaturahmi keluarga aja dan ini acil beli udangnya 2 kilo ya yang ukuran besar yang dipanci itu harganya 50 ribu per kilonya sedangkan yang kecil harganya 20 ribu dan ini ikan campur-campurnya juga 2 kilo per kilonya 10 ribu jadi 20 ribu tadi dan ada juga ikan layur ini ikan layurnya 2 kilo 20 ribu jadi per kilonya hitungannya 10 ribu ya ini juga buat empe-empe enak juga ikan layur ini penggantinya ikan tengiri cuma nanti mau acil masak kuah kuning aja buat acara nanti dan ikan kaka putihnya itu harganya per kilonya 40 ribu acil belinya 2 kilo dan untuk udangnya nanti digoreng biasa aja kalau ikan kaka putihnya dibakar nah kalau ikan campur-campur ini buat makan sehari-hari aja jadi total belanjanya tadi semuanya 190 ribu dapatnya banyak banget ya setelah ini acil mau bersih-bersihkan ikan dulu kemudian acil masak untuk persiapan nanti siang jadi terima kasih sudah nonton videonya acil sampai berjumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh